Media sosial dihebohkan dengan kabar percobaan penculikan yang terjadi pada siswa sekolah dasar negeri 61, Kumpehulu Morjambi. Beruntung aksi penculikan tidak berhasil lantaran korban berteriak dan kabur karena tahu diikuti oleh orang tidak dikenal. Warga RT35 Desa Kasangpuda, Kecamatan Kumpehulu dihebohkan dengan percobaan penculikan yang menimpa salah satu siswi kelas 6 sekolah dasar negeri 61, Morjambi pada selasa 14 Desember 2021. Kabar tersebut sempat membuat heboh media sosial. Menelusuri kebenaran hal itu, reporter Jek TV berhasil menemui pihak keluarga. Sampai di rumah korban, tampak siswi berinisial N, 12 tahun, masih tampak trauma. Dijelaskan ibu korban, Wita Novianti, hal tersebut terjadi sekira pukul 11.25. Saat putrinya pulang dari sekolah bersama empat orang temannya berhenti di sebuah warung untuk membeli jajan. Saat itu anaknya merasa curiga karena dibuntuti oleh orang yang tak dikenal, kemudian menawarkan untuk mengantarnya pulang. Atas hal itu, korban pun teriak dan melarikan diri memasuki salah satu rumah warga di tepi jalan. Komplotan penculik itu kemudian kabur. Sama ibu-ibu tadi, adik saya tuh kok mukanya nih kayak orang yang pernah di tempat penculikan, kayak gitu kan. Karena dia kan punya hape sendiri. Terus dia tuh tau kan, sih, bujut kok jadi takut gitu kan. Terus dia bilang, itu rumahku katanya gitu. Itu rumahku. Menunjuk rumah sembarangan yang ada halamannya. Terus dia bilang, mungkin orang tuh ketakutan sendiri kan. Terus langsung adik kami lari kencang, masuk ke halaman rumah itu. Kami bilang, ibu, adik sudah balik, buka pintu. Nah, di saat adik saya tadi belari tuh, langsung motor itu ngasih kode ke mobil, langsung mereka tuh kabur. Sementara itu, atas kejadian ini, Polsek Kompeulu pada Rabu Siang telah melakukan olah TKP dan mengumpulkan CCTV di lokasi tersebut. Selain itu, polisi juga telah memintai keterangan korban dan pihak keluarga. Kanitreskrim Polsek Kompeulu Ibda Sirait mengatakan, dari keterangan sementara, pelaku diperkirakan sejumlah lima orang menggunakan mobil dan salah satunya menggunakan sepeda motor. Selain itu, dirinya juga telah memberikan himbawan kepada siswa-siswi SDN 61 Kompeulu agar tetap tenang dan beraktifitas seperti biasanya. Ketika saudara kita, jangan mau diajak, apapun iming-imingnya, apapun imbalannya, mau diajak makan bakso, mau diberikan uang, diberikan mainan, atau segala macam, terhadap orang yang tidak dikenal, jangan mau, jangan diikuti. Kalau ada yang mencoba mengikuti adik-adik, orang yang tidak dikenal atau mencurigakan, boleh berteriak. Ya, laporkan, sampaikan kepada masyarakat berdekat, kalau memang dia mencurigakan, mencurigakan. Ya, karena kita tidak tahu sebutuhannya apa, maksudnya apa. Kita saling menjaga, kita saling bekerjasama, adik-adik, para guru, ya, dengan aparat kemuliaan. Kita tidak mau terjadi, tak paling tidak diinginkan. Di Masan Jaya, JTV melaporkan. Di Masan Jaya, JTV melaporkan.